Oke teman-teman pupuk gandasil ini seharusnya disupray tapi kita penjeprayan menggunakan PSB makanya admin menambahkan unsur kaliumnya lewat kocor aja teman-teman Kita kasih 1 sendok ya gandasilnya Oh iya teman-teman ini pengganti MKP ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubers Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Alhamdulillah hari ini awal Ramadan ya Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah kuasa selamat menjalankan ibadah kuasa bagi teman-teman yang beragama Islam ya atau Muslim Teman-teman semua ini yang 10 hari kemarin kita spray dengan PSB bisa teman-teman saksikan Dan efek dari PSB itu seperti ini ya teman-teman Pada saat siang hari sekitar jam 9 sampai jam 11 siang Tanaman terlihat segar bersinar ya teman-teman Dan nanti akan bersinar kembali jam 2 sampai jam 4 sore ya ya Oke teman-teman kita cek yang lainnya Ya sudah ada perkembangan semua ya teman-teman ya sudah pada naik Ya ini yang di ujung sini Luar biasa ya daunnya besar ya Hampir 3 jari Terima kasih Oke teman-teman Nanti Admin akan melakukan Pemupukan karena hari ini 14 hari Setelah tanam ya teman-teman Akan Dilakukan pemupukan yang kedua Maksudnya Pemupukan kocor ya Ketiga kali Dari kocor pertama Spray kedua dan Ini sekarang Yang ketiga kocor lagi ya Jadi dua kali kocor Untuk yang sekarang ini Untuk yang kedua kalinya ya teman-teman Ini kan baru satu kali kocor Dan Satu kali spray Teman-teman semua Karena Sudah muncul bunga ya teman-teman Seperti yang teman-teman saksikan Maka nanti kita akan Tambahkan kalium ya Untuk Menyelamatkan bunganya ini Supaya Jadi buah ya teman-teman Ya amunisinya Di sebelah sana Sudah Admin siapkan Untuk Melakukan pengocoran Makanya saksikan terus Nanti ada NPK booster juga ya teman-teman Dan ada nitrobacter Karena kemarin Terjadi hujan ya teman-teman Tuh becek ya Maka kita juga akan Tambahkan nitrobacter Pada Amunisi pengocorannya Supaya pH tanah Tetap Normal ya Nah juga ada imodua ya Atau trikoderma Kita juga tambahkan Untuk melindungi tanaman Karena kemarin sore Terjadi hujan Nah ini teman-teman ya Rata-rata sudah Berbunga ya Di usia 14 hari Tadinya Admin akan Menggunakan dosis yang Seperti kemarin Tapi karena ini Sudah berbunga Kita akan tambahkan Kalium ya teman-teman Ya seperti ini Ini bunganya harus kita selamatkan Kita akan tambahkan Kalium Dalam pemupukan Oh iya teman-teman Bagi teman-teman yang Belum menyaksikan Sebelumnya Silahkan klik Di video sebelumnya ya Pada saat 10 hari setelah tanam Pada saat Dispray Dan juga Pada saat 7 hari setelah Tanam ya teman-teman Pada saat Pengocoran Ya dan Teman-teman bisa Saksikan Perkembangannya Sudah Jauh berbeda ya teman-teman Alhamdulillah ya Sudah Tinggi dan Yang sangat Menggembirakan Sudah Muncul Bunga ya teman-teman Ya Oke teman-teman Ini amunisinya Sekarang banyak tambahannya ya Kita akan tambahkan Ini NPK booster Dan ini Untuk yang baru ya Kita tambahkan Tanah hutan ya Atau tanah subur Atau Lev mall ya Oke teman-teman Kita Langsung ke Aplikasinya Tapi Untuk Molase Admin Tidak menggunakan Gula pasir ya teman-teman Kali ini Admin menggunakan Gula merah Untuk Itunya Untuk Imo 2 Atau Triko nya Dan ini Kita akan tambahkan Ini Nitrobacter Ya Untuk Menitragam PH Dan ini Bubuk SP3-6 Yang sudah Dicairkan ya teman-teman Oke teman-teman Untuk yang pertama Kita Ambil dulu Air dari sini ya Ini Untuk Ukuran 10 liter ya teman-teman Ini Gula merahnya Kita Angkurkan Dan ini Imo 2 Atau Triko derma Untuk Kesehatan Tanaman ya teman-teman Untuk melindungi tanaman Sistem imunitasnya Ini Nitrobacter ya teman-teman Kita kasih 50 ml Ya Begini saja Untuk Paswatnya Kita Taikan Menjadi Satu gelas ya teman-teman Waktu Tujuh hari Setelah tanam itu Kita Menggunakan Setengah gelas Sekali ini Kita gunakan Satu gelas Karena sudah terbunga ya Selanjutnya Ini Tanah hutannya Kita Kasih satu genggam Untuk menambah Mikroba Di Media tanam Untuk Untuk NPK Boosternya Ini 12 6 22 Ya Kaliumnya 22% Makanya Kita Kasih Sedikit Saja Karena Ini Cuma Untuk Menyelamatkan Bunga Saja Kita Kasih Satu tutup Saja Teman-teman Selanjutnya Kita Kasih Ini Koron Sedikit Saja Karena Ini Unsur Mikro Kita Kasih Dua Tutup Ini Teman-teman Terakhir Ini NPK 16 Pak Tami Masih Seperti Kemarin Kita Kasih 5 Sendok Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Aduk Aduk Teman-teman Supaya Larut Semua Kita Tambah Airnya Sampai Teman-teman Kita Langsung Melakukan Pengocoran Oke Teman-teman Kita Tinggal Melakukan Pengocoran Untuk Pengocoran Kali Ini Untuk Cabainya Tidak Kita Kasih Pupuk Karena Ini Sudah Kita Kasih Dengan Pupuk Kalium Karena Cabainya Masih Pasal Pertumbuhan Kita Fokus Ke Tomat Saja Yang Sudah Berbunga Oke Teman-teman Kita Langsung Kocorkan Ya Teman-teman Ya Satu Kelas Ya Teman-teman Saja Son Saja Tatu Satu Pasal Is Slates тому Pasal Osu selamat menikmati 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 di depan juga sudah mulai berbunga semua ya teman-teman seperti ini sudah berbunga ini juga sudah muncul bunga ya teman-teman seperti ini keadaan tanaman tomat adwin sekarang rata-rata sudah berada di atas garis itu ya teman-teman oke kita langsung ke pengocorannya ya teman-teman oke teman-teman kali ini adwin akan review ke teman-teman semua ini perkembangan cabainya saat ini tapi kita akan melakukan beberapa metode untuk memperbanyak tunas air jadi supaya nanti cabainya rimbun ini yang pertama dengan metode potong pucuk dan rempel ya teman-teman ini untuk bulu dan yang ini adwin hanya potong pucuk saja tapi tidak rempel alhamdulillah ya sudah muncul tunasnya yang di sebelah sana juga sudah ada yang muncul semoga nanti ini cepat rimbun ya teman-teman oke teman-teman untuk selanjutnya ada lagi uji coba adwin dengan cara direbahkan seperti ini ya teman-teman ini pucuknya kita ikat ke sini dengan tujuan kita mempercepat tunas air ya teman-teman supaya nanti rimbun ya teman-teman oke untuk yang ini sebagai perbandingan kita akan biarkan saja ya tidak dirempel tidak dipotong pucuk apakah nanti tunas airnya akan lebih banyak yang ini atau akan kalah yang dengan yang dipotong pucuk atau yang dirempel ya teman-teman untuk yang terakhir ini kita biarkan pucuknya tapi untuk daunnya kita rempel terima kasih sudah menyaksikan cuplikan cabe kita saksikan mana yang lebih cepat proses pertumbuhan tunas airnya kita saksikan di beberapa hari mendatang oke teman-teman pupuk gandasil ini seharusnya dispray tapi kita penjeprayan menggunakan PSB makanya admin menambahkan unsur kaliumnya lewat kocor aja teman-teman kita kasih satu sendok ya gandasilnya oh iya teman-teman ini pengganti MKP ya teman-teman karena admin tidak punya MKP ya untuk selanjutnya ini SP36 kita kasih satu gelas ya teman-teman untuk trikonya kita kasih juga ya segini saja kali ini DGB nya kita tambah ya teman-teman kita kasih satu gelas untuk boron kita kasih setengah gelas saja teman-teman untuk NPK 16 nya kita kasih 5 sendok misi seperti yang kemarin satu dua tiga empat lima dan Oke teman-teman kita tinggal Kocorkan ya teman-teman Kita kasih Biasa ya teman-teman Satu gelas aja Oke Biasa ya teman-teman Sampai jumpa Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Saksikan terus Perkembangan tomatnya Di minggu-minggu Kedepan ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh